Saluran air yang berada di Bigir Dusun Cangan, Desa Gedang, Betan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi tersumbat. Akibatnya, pasukan air yang seharusnya untuk mengalir ribuan hektar sawah jadi tersendat. Selain itu, gedangan air dan sampah juga mencemari jalan di lingkungan sekitar irigasi itu. Dalam keterangannya, Koordinator Sumber Daya Air Genteng Sarwadi menyebut, Total ada sekitar 5.000 hektar sawah yang dialirin saluran air di badan jalan Kiai Haji Ahmad Holil, Dusun Cangan, Desa Gedang, Betan, Kecamatan Genteng yang terganggu imbas tersendatnya aliran air akibat sampah pada Jumat 27 September 2024 lalu. Tim yang beranggotakan jajaran Korsda dan petugas jurupintu yang berjumlah sekitar 10 sampai dengan 15 orang diterjunkan ke lokasi untuk membersihkan saluran air yang mampet. Pasukan air di saluran menjadi minim saat kemarau, sehingga air dari saluran utama dibuka untuk mengaliri ribuan hektar sawah petani. Karena minimnya debit air, pihaknya harus memperlakukan sistem gilir air dan jadwal gilir pada hari Senin dialirkan melalui saluran irigasi yang berada di pinggir jalan Kiai Haji Ahmad Holil. Sumbatan air tersebut diakibatkan tumpukan sampah yang menggenangi salah satu titik. Di titik ini, air meluber dan menggenangi badan jalan alternatif penghukum dua kecamatan tersebut. Salah satu warga, Haji Sara, mengatakan dampak luberan air juga ikut masuk ke dalam rumah yang nampak keruh bercampur material sampah rumah tangga. Material sampah ini menurutnya berasal dari hulu sungai, karena saluran air dekat rumahnya kerap dipersihkan dan dilakukan kerja baki. Maka dari itu tak heran, jika pintu air dibuka atau ketika hujan lebat datang, peristiwa serupa selalu terjadi dan Sara telah mengeluhkan kejadian ini berulang kali. Tadi pagi-pagi sekali, di rumah tetangga, airnya masuk di rumah-rumah. Sampahnya banyak sekali lagi. Di dalamnya ini ada komplok biskuit, plastik-plastik, lantai, semua dibagukan sekali. Jadinya ini banjir. Sampai, Pak. Sampai masuk ke rumah-rumah ya, Bu? Ya, rumah-rumah tetangga itu. Tanah kan masuk. Di rumah tangga. Ini apa namanya, sampahnya dari mana selalu pengetahuan itu? Dari atas, dari tanah, pokoknya ini seringin banjiran, buntetan, sampah-sampah yang banyak, trofum-trofum paling banyak. Tadi ada plastik, plastik lebar sekali. Terus itu ada biskuit, omkong, biskuit, botol-botol, banyak. Pekasai, aqua-aqua besar banyak. Memang sebelumnya apa, terjadi hujan atau disini? Enggak, Pak. Enggak ada hujan, hujan sedikit, Pak. Enggak ada hujan. Memang dari tanah. Lumpur, lumpuran. Kalau buang sapa itu loh, orang yang sana itu dikali. Jadinya pintas di sini. Memang kejadian seperti ini sering terjadi atau seperti apa, Bu? Ya, tapi jaranglah. Tahun yang lalu lah. Tahun yang lalu juga seperti ini? Sama? Iya. Sampah juga? Iya, sabar di situ. Banyak sekali. Dari Banyo Ijo Timur, Eko Purwonto, National TV melaporkan.